Hai senang Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut kali ini saya akan membuat video mengenai pencernaan tentang relevansi teknologi resolusi konflik rosul dengan resolusi konflik terakan acah merdeka di acah melalui mediasi CMA risk management ini sebelumnya saya perkenalkanlah nama saya Hafsarowikan Anggera Ito memerintu mahasiswa 2018 05 10178 dari kelas resolusi konflik di dunia islam kelas B berikut penelitian yang akan saya mulai dimulai dari latar belakang tak ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan dan berbagai keragaman suku dan buddha yang berbeda-beda saya kelihatan lihat dari Sabang hingga Merauke keberagaman suku dan buddha sangatlah luar biasa beragam mulai dari keberagaman bahasa beragaman adat dan sebagainya pada penjelasan kali ini ataupun pada pembahasan kali ini isu yang kita angkat merupakan isu gerakan Aceh Merdekaan dan tentu hal itu terjadi di dunia kawasan daerah Aceh sendiri merupakan daerah yang kayakan sumber daya alam dan mineral terutama gas dan minyak bumi serta hasil hutan dan lautan hal inilah yang menjadikan Aceh merupakan salah satu daerah yang cukup menjadikan bagi Indonesia beli ada kekayaan sumber daya alamnya yang bisa jadi bulung rambu rekonohan Indonesia yang bagaimana gam ini bisa terbentuk atau gam ini menjadi suatu masalah di kalangan Indonesia sebagai isu separatisme dimulai pada tahun 1953 hingga 1962 terjadi pemberontakan pertama kali di Aceh yakni pemberontakan TTII atau Darut Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Tengku Daud Reriu pemberontakan ini terjadi karena gerejaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia yang mana Aceh tidak diberi otonomi dan merupakan syariat Islam seperti yang telah dijanjian Presiden Soekarno kemudian dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara dengan demikian tentu rakyat Aceh merasa dikecewakan dan apalagi diperburuk dengan situasi dimana Tengku Daud Reriu dikeluarkan atau disingat dari pemerintahan pusat selesai pemberontakan TTII tersebut pada tahun 1953 kecewaan rakyat Aceh dari pemerintahan pusat kembali terhadap dengan pemberontakan gerakan Aceh Mereka yang pada waktu di proklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiroh ini merupakan latar belakang bagaimana gerakan Aceh Mereka itu ada untuk mengetahui konfisnya kita belum mengetahui yang pertama adalah bagaimana lalu saya sebagai penulis merupakan masalah sebagaimana penulisan konfis gerakan Aceh Mereka di Aceh melalui medisi CMI atau prisma juman ini dengan dasar relevansi teknologi Rasulullah Muhammad SAW dengan adanya rungusan masalah sedemikian rupa maka kita belum mengetahui bagaimana dimulai dari aktor dan pola hubungan dari gerakan Aceh Mereka maupun dari Indonesia sendiri maka saya akan menjelaskan mengenai tentang aktor dan pola hubungannya pada konflik ini tersendiri yang pertama adalah sikap dari gam sendiri menunjukkan dengan perlawanan dan kekerasan lalu bagaimana respon dari pemerintah Indonesia menerikannya sebagai bentuk separatisme lantas dengan sikap dari gam dan pemerintahan Indonesia apa berlaku yang mereka lakukan gam sendiri melawan dengan serangan persenjata dan pemerintah Indonesia juga melakukan kekuatan militer ini sama saja dengan halnya kedua belakang memiliki kekuatan persenjata atau kekuatan militer itu sama dengan sebagai unjuk kekuatan untuk bagian mana yang lebih kuat ke depannya siapa yang bisa menangkan apabila kita kembali konteks dari gam memainkan sebuah keadilan yang mana Aceh atau rakyat Aceh menginginkan apa yang perasaan yang tidak memenuhi keinginan dari Aceh sendiri dan pemerintahan Indonesia menilai konteks kesehatan SKP ini memudahkan kita bagaimana mengetahui mulai dan interaksi aktor satu sama lain dalam konteks tersebut yang kedua tentang posisi dan kepingan para aktor pada penjelasan pembahasan kenapa lator saya mengharapkan dengan Anulibang Bumbay dia dari kejadian konflik gam yang kemerdekaan karena dirasa tidak merupakan keadaan dari pemerintahan misi yang dan begitu juga Indonesia mengen keterikatan atau persatuan Anulibang Bumbay itu jalan untuk mengetik kesamaan diantara kelompok-kelompok siam jadi dasar pembahasan yang berikutnya berikut pembahasan persatuan atau keterikatan dan Indonesia memiliki posisi sebagai negara sehingga mereka inginkan persatuan atau keterikatan dan Indonesia memiliki posisi sebagai negara sehingga mereka dan wilayah kepentingan gam ingin mendapatkan kecepatan ekonomi sosial dan kebudayaan setelah itu jangan dengan ases politik yang mana seperti yang ada di latar belakang tadi jangan bahwa salah satu pemimpinnya yaitu Tenggul Baru tidak mendapatkan posisi lagi maka rakyat Aceh seperti kecewa akan pemerintah Indonesia karena pemerintah Indonesia memiliki kecepatan untuk kemajuan Indonesia karena melihat Aceh tadi berbagai aset yang kompeten bersatu juga ada kepentingan politik berkesamaan dari kedua belakang adalah adanya rasa ingin mendapatkan posisi politik kemudian yang terang yang lain dalam adalah kebutuhan gak mendapatkan, gak menginginkan pendapat pengakuan budaya maka kebudayaan Islam yang dijanjikan oleh Soekarno-Sekarno itu dan Indonesia adanya kebutuhan kedaulatan karena tidak ada yang ingin melepaskan diri atau jadikan separatisme lalu bagaimana perasaan konflik kasus gerakan Aceh Merdeka ini negosiasi dan mediasi konflik di Aceh merupakan hal yang pernah dilakukan namun gagal dan akhirnya mediasi lagi melepaskan pihak ketiga dari Chris management inisiasi dan akhirnya berhasil mediasi, kenapa mediasi? mediasi dengan sebagai alternatif utama untuk memiliki harapan perbuah dan jaminan di Aceh mediasi adalah bentuk pada 2 atau 3 yang diselesaikan oleh PR3 yang tidak punya otoritas untuk menghasilkan hasil karena dengan mediasi ada PR3 yaitu pada tema ini adalah Chris management inisiasi atau CMI yang bersifat netral atau tidak memihak salah satu pihak kemudian negosiasi sebagai cara berundi dalam konflik Aceh ini dan bantuan masyai tentu menjadi resolu konflik yang cukup baik sehingga bagaimana kedepannya kedua belah pihak saling diuntungan dan tidak ada yang saling dirugikan jadi resumsi konflik dengan cara negosiasi dan edisi mediasi dan mereka di elaborasi atau berkolaborasi dalam hasilkan yang bisa jadi di Aceh atas mengapa ini relevan dengan teknologi Rasulullah SAW kita kembali lagi sebelum kepada poin-poin yang ada 1,2,3,4,5,6,6 sebelum kita membeli 7 poin tersebut kita belum ketahui teknologi Rasulullah SAW melalui masyarakat bisa merujuk pada teknologi ketika menyelesaikan masalah sebagaimana dahulu adanya perletakan peristiwa hajar aswad dimana ada suhu Aos dan Gares dan yang bayah memberikan posisi ini dan ansur dan pada masa perjalanan Budai Bia poros pengangkatan itu ada konflik dalam peletakan hajar aswad pada kasus pembelajar aswad disini bahwa Nabi Muhammad bukan secara adil dimana kedua belah pihak itu saling mendapatkan kain yang untuk diangkat bersama dari kedua belah pihak jadi kedua belah pihak saling diuntungkan untuk meletakkan hajar aswad itu jadi tidak ada salah satu pihak yang dilakukan walaupun diuntungkan selain itu ada masa dimana Rasulullah membuat pihak madinah yang itu juga merupakan salah satu teknologi Rasulullah SAW dalam melakukan resolusi konflik pihak madinah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak memendingan atau menguntungkan pihak tertentu menainkan untuk kemasaan bersama pihak madinah bukan konflik yang mengunjung persaudaraan perpunan keadilan rezim wa rezim yang utama dalam pelajaran Islam sehingga rusuhan biasa diterapkan di segala hal dua kejadian yang dilakukan pada masa Rasulullah tersebut menjadi dasar relevan sebagaimana ada konflik Aceh ini yang tidak ada di masa tersebut di masa Rasulullah Rasulullah sebagai pihak ketiga atau sebagai mediasi tanpa menguntungkan kebawah pelabian maka saya bisa mengatakan bagaimana saya menguntungkan Aceh mereka di Aceh hal CMI ini sesuai dengan relevansi dari lukum Muhammad SAW selang karena ada yang menggunakan pihak ketiga jadi tidak ada salah satu pihak yang diumbukan wabung terkebukan dengan ada yang pihak ketiga jelas tidak ada yang menggunakan salah satu kubu karena mediator atau pihak ketiga tidak bisa menggunakan gendak dari salah satu kubu sehingga pihak ketiga ingin sebagai mediasi dalam proses perlindungannya dalam mediasi dan negosiasi kemudian proses mediasi yang dilakukan dengan baik dan terarah seperti ada yang schedule-schedule yang ada dan rengetan kejadian maupun rengetan acara yang dilakukan seperti mediasi dan negosiasi dilakukan baik dan terarah tanpa adanya kekerasan tanpa adanya head speech atau adanya kebencian yang salah satu pihak sehingga mediasi dengan baik dan terarah kemudian mengedepankan kepentingan bersama jadi sebagai mediasi atau pengadap pihak ketiga harus mengedepankan kepentingan bersama sehingga kedua belak pihak saling diuntungkan dan yang terakhir adalah hasil akhir ditandangani MOU yang ini sebagai tanda selesainya konflik atau standar selesainya suatu konflik dengan hasil akhir mereka semua berdamai dan apapun yang sudah dibicarakan atau benar-benar tertera merupakan kepentingan yang sudah bersama tidak melihat salah satu pihak itulah sekian perjalanan saya mengenai relevansi teknologi raw support dengan resolusi konflik dengan melalui CMI terima kasih atas perhatiannya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh